Pemirsa berikutnya kita akan lihat puluhan tenaga kesehatan dari sejumlah puskesmas dan rumah sakit umum daerah Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat yang mengamuk di kantor dinas pengelola keuangan dan aset daerah setempat. Para tenaga kesehatan ini emosi dan kesal lantaran gaji mereka sudah satu tahun, tidak dibayarkan dan hingga saat ini tidak ada kejelasan. Seperti ini Pemirsa Anda lihat bagaimana reaksi dari puluhan tenaga kesehatan dari sejumlah puskesmas dan rumah sakit umum daerah Kabupaten Mamasa yang kesal dan juga emosi lantaran tidak ditemui oleh pihak dinas pengelola keuangan dan aset daerah. Para tenaga kesehatan ini mencoret-coret tembok kantor hingga merusak kursi tunggu dan menghamburkan tempat sampah. Meski sempat bertahan berjam-jam di halaman kantor, sembari menunggu kepala dinas pengelola keuangan daerah menemui mereka. Namun hingga aksi berakhir tidak satupun pegawai yang menemui para tenaga kesehatan yang gajinya sudah satu tahun tidak dibayarkan oleh pihak pemerintah daerah. Mereka mengaku sudah cukup sabar menunggu selama setahun dan terus dijanjikan oleh pihak pengelola keuangan daerah. Namun hingga hari ini janji tersebut tidak kunjung direalisasikan. Rata-rata gaji mereka sebesar 1,5 juta rupiah hingga 1,7 juta rupiah. Lantaran tidak kunjung ditemui oleh pihak pengelola keuangan daerah. Para pengunjuk rasa ini pun akhirnya bubarkan diri. Namun mereka berjanji akan kembali turun ke jalan dengan masa yang lebih besar. Pasalnya lebih dari 100 orang tenaga kesehatan hingga hari ini gajinya belum dibayarkan. Terima kasih telah menonton!